Salam dulu, sekedar masukkan saja ya Untuk uji coba, untuk eksperimen Dimana caranya menggunakan ini ya Mengganti Gacun 3 kabel Untuk pengganti STR ya, ini sengaja saya buatkan Tutorialnya, cara pemasangannya Gimana, ini posisi kondisi normal ya Ini TV Ini kondisi TV normal, sekarang kita coba Langsung, untuk pemasangan Gacun 3 kabel Pengganti STR ya Ini langsung saja mesinnya Kita ganti saja ya Ini, menggunakan STR Dia, langsung saja kita ganti Untuk STR ya Caranya bagaimana Untuk penggantian STR ini Eh, sebelumnya, untuk penggantian STR Kita cek dulu tegangannya Apakah ada perubahan Untuk Selanjutnya Kita cek dulu Di Tiap-tiap pin sini ya Tiap-tiap pin Sekundarnya dulu Mungkin teman-teman masih ragu Untuk Mengganti STR Masih saya mengganti Gacun Pengganti STR ya Kita Coba Kita eksperimen Untuk teman-teman Untuk pemula ya Gimana sih Cara untuk mengganti STR ya Kita Langsung saja Kita cek di area sini dulu Tegangannya Di bagian sekunder ini ya Ini Ini masih posisi asli ya Ini masih posisi asli STRnya masih Masih menggunakan STR Belum saya kasih Oh Belum saya Ganti dengan Gacun 3 kabel ya Sekarang kita Coba kita kasih Gacun 3 kabel Maksudnya Kita cek dulu Tegangannya Di tiap-tiap pin sini Apakah ada perubahan Kita Coba Untuk Penggantian Gacun ya Nanti Setelah Pengecekan dulu Kita Cek dulu Di tiap-tiap Pinnya dulu Sekarang kita Nyalakan TV-nya Mungkin teman-teman Masih ragu Sekarang sudah Nyala TV-nya Dan kita cek Untuk tegangannya Tiap-tiap pin Dulu disini Mungkin teman-teman Masih ragu Untuk mengganti Gacun Pengganti STR Kita cek dulu Disini B plus-nya Keluar 108 volt 108 volt B plus Sedangkan Di Di Diudas ini Ini dia Terukur 10 volt Ini 10 volt Bentar Ini terukur 10 volt Ini untuk AC Chroma Dan di Ini ada Regulator AC Menuju Regulator AC Ini Dengan disini Terukur Bentar Bentar 14 volt 14 volt Di sini Di bawah 14 volt Sedangkan tadi Ini untuk Audio Biasanya untuk AC audio Audio suara Di sini Di sini 10 volt Di sini 10 volt Untuk Men-supply AC Chroma Dan diatur oleh AC Regulator ini Sedangkan ini B plus-nya 100,8 volt 108 volt Sedangkan Di sini 10 volt Sedangkan Di sini 14 volt Sekarang kita Coba Kita Eksperimen Maksud saya Eksperimen Pakai Gacun 3 kabel Dimana sih Caranya untuk Mengganti Gacun 3 kabel Untuk jenis ini Sekarang kita Coba Kita Matikan dulu Untuk TV Untuk pemula Mengganti Gacun Untuk STR Ini STR Masih nempel Ini Sengaja saya Ganti Dengan 3 kabel Langsung Sekarang kita Pasang dulu Untuk Gacun Ini Memakai Gacun 3 kabel Ini Gacun Kita Sambung Langsung Ini Dia Gacun 3 kabel Kita Pasang Dulu Di STR Yang belum Saya Bongkar Kita Cetas Yang perlu Kita Perhatikan Sebelum Penggantian Gacun 3 kabel Sebelum Penggantian Gacun 3 kabel Yang perlu Kita Perhatikan Kita Lepas dulu STR Kita Lepas Dulu Dan Kita Bersihkan Semua Sisi Ini Untuk Pin-pin Di Sini Jangan Sampai Gabung Kanan Kirinya Ini Jangan Sampai Gabung Sini Usahakan Terpisah Semua Dan Dipersihkan Dulu Untuk Jalur Sini Ini Sengaja Saya Gunakan Adalah Ini Kabel Untuk Penghilang Muatan Tegangan Eko Sini Saya Pakai Ini Pakai Pahlam Pahlam Ini Lampu Biasa Saya Pakai Lampu Ini Jodal 5W Atau 10W Untuk Teman Teman Barangkali Untuk Perbaikan Seandainya Teman Teman Lupa Usahakan Dikasih Bohlan Dulu Disini Kasih Kabel Untuk Untuk Menghilang Muatan DLQ Besar Sini Sekarang Kita Coba Kita Pasang Gacun Langsung Disini Dimana Caranya Untuk Memasang Gacun Pengganti SDR Memakai TK Kabel Untuk Gacun Sekarang Kita Pasang Dulu Untuk Pemasangan Gacun Untuk Pemasangan Gacun Seperti Biasanya Untuk Kabel Merah Disini Kabel Merah Disini Sedangkan Kabel Hitam Disini Terus Kabel Biru Di Optocopler Sekarang Kita Pasang Langsung Disini Cara Pemasangan Untuk Pengganti SDR Yang saya Gunakan Tiga Kabel Gacun Tiga Kabel Untuk Pemasangan Usahakan Di kaki Drain Untuk SDR Dikasih Lilitan Ini Di core Untuk Menghindari Distorsi Gambar Maksudnya Gambar Bila Mana Terjadi Bergelombang Atau Yang Lainya Untuk Yang Kabel Hitam Langsung Saja Ke Ground Elko Besar Ini Untuk Kabel Hitam Sedangkan Untuk Kabel Birunya Ke Bit 4 Bagian Optocopler Begini Cara Pemasangannya Untuk Saya Dan Yang Lainya Tidak Ada Yang Dilepas Jadi Cukup Yang Dilepas STR SDR Dilepas Dan Untuk Kabel Merah Dikasih Lilitan Core Dikasih Kesini Sedangkan Yang Hitam Langsung Ke Elko Besar Ini Elko Besar Bagian Hitam Hitam Di Elko Besar 400 Volt 100 Mikro Biasanya Disini Langsung Saja Untuk Ini Kita Coba Jadi Untuk Pemasangannya Jangan Sama Ada Yang Dilepas Yang Dilepas Cukup STR Saja Dijabut Sama Ini Hstick Ini Hstick Bekas Hstick Langsung Kita Cek Untuk Tegangannya Setelah Penggantian STR Dia Tiap Pin Untuk Teman Teman Yang Baru Pemula Jangan Ragu Untuk Jenis Ini Pemasangan Gajon Tidak Berbahaya Sekarang Kita Coba Kita Nyalakan Untuk TV Setelah Penggantian Gajon Kita Coba Kita Nyalakan TV Nah Itu dia Sepertinya Sudah Kita Cek Disini Itu dia Keluar 103 Asalnya 108 Disini Sedangkan Disini Keluar 10 Volt Asalnya 10 Volt Sekarang Disini Bagian Audio Audio Keluar 13 21 Volt Jadi Otomatis Sudah Bagus Untuk Tampilan Masih Caya Untuk Tegangan Out Di Ini Sudah Bagus 10 Volt Sedangkan Disini Keluar 102 Volt Sekarang Kita Coba Kita Lihat Gambarnya Untuk Tampilan Gambarnya Apakah Bagus Bagus Sekali Untuk Tampilan Gambarnya Itu Wajah Teman-teman Barangkali Lain Waktu Bisa Dilanjuti Lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tampilan